Oke teman-teman kita balik ke KL dulu ya Aku lagi di perbatasan antara Kedah dengan Perak Ini perbatasan, benar-benar perbatasan Jadi perjalanan dari tadi pagi dari Kuala Lumpur ke sini Ke perbatasan Kedah ini Menempuh perjalanan kira-kira 4 jam 44 menit gitu lah Sebab kita bawanya gak ini ya Bawanya pelan-pelan aja Karena kita dibawa barang sih Sekarang mah udah kesendirian Dan kalau teman-teman tahu Perbatasan antara negeri Perak dengan negeri Kedah itu Negeri Kedah di sini ya Perbatasan kira-kira provinsi gitu Di sini banyak banget Padi guys Persawahan lah Dan rumah-rumah lama di sini lama banyak banget Tadi yang mau kita bikin Yang mau orang itu bikin juga Udah berkisaran nomor 60 tahun rumahnya Katanya sih tahun 1955 gitu Oke kita beli air dulu Sebelum perjalanan guys Kopikonya dulu ya 78 derajat celcius Nambah minyak dulu ya guys Nanti kalau udah masuk ke tol Nggak bisa nambah minyak Nanti kalau udah masuk ke tol Dapat sejuta guys Tahun 95 Jadi 50 ringgit itu guys Dapat 27 liter 27 liter 50 ringgit Lagi murah di Indonesia ya Kita memasuki tol ya teman-teman Dan tonnya sih Semua ada dua Di sini satu Di kedai ini satu Terus Ntar di Kuala Lumpur satu Ya maksudnya sih Di sini kita coba aja Bagi 5 ringgit Kuala Lumpur Ipong begitu ya Jauh ya guys Yaudah teman-teman Kita cap just dulu ya Bismillah selamat Dan buat teman-teman Yang mau request Untuk ngevlog kerja di sini Kalian boleh komen di bawah ya Oke teman-teman Saya masih dalam perjalanan Mulai menuju Kuala Lumpur Panas banget ya teman-teman Di sini Sudah jam 4 sore sih Oke Nostal Anobungsu Ipoh 99 kilometer Kuala Lumpur 295 kilometer Teman-teman Jadi Kita akan menuju perjalanan Mungkin dalam 4 jam-an ya Oke Jangan lupa Subscribe Jadi teman-teman Sepenjang perjalanan Ini kelilingi Bukit-bukit Kayak gini Ini jalan lama ya Di sebelah kiri kita Ini jalan lama Dulu Dan Ini kilang semen Kilang semen Malaysia yang terkenal Orang Malaysia bilang YTL Kilang semen Di belakangnya tuh Bukit Itu yang dikerokotin Dan teman-teman Sudah menjadi kebiasaan Di sini ya Di Malaysia Di Kuala Lumpur Kalau hari cuti Kayak gini Semua pada balik kampung Balik ke Kedah Balik ke Perlis Terengganu Semua ikut jalan ini ya Dan sesak Jalan menghala Ke sana Ke tempat kita tadi Macam Macamnya sih Gak seberapa Tapi macamnya kayak gini Subhanallah Ini dulunya Teman-teman Di depan ini Di depan kita Ini gunung ya Cuman di belah Kayak gitulah Gak tahu Gimana caranya Awal mulai jalan ini sih Mungkin Katanya-kata Orang yang saya antar tadi Dulu ini Jalan British Dari Thailand Menuju ke Kuala Lumpur ya Mungkin ya Kira-kira Kayak gitulah Jadi Ya gini lah Dan sekarang Jadi alternatif Penduduk Malaysia Masya Allah Tawaruk Allah Ini dulunya ya guys Ini dulu Mungkin asalnya Ini gunung Cuman ya Dipahat kayak gini Oke guys Oke guys Kita sudah Mendekati Setengah perjalanannya Guys Ini nih guys Namanya Bukit Tempurung Benar gak sih Nah Kalau yang ini Benar nih guys Yang tadi itu Bukan ya Ini Bukit Tempurung Disini banyak Kegunungan ya guys Kemandangannya pun Indah banget Dan gak terlalu Panas ya Namanya aja Udah di kawasan Bungu Dan Di sebelah kiri saya Guys Di sebelah kiri saya Allah Ini jalan lama ya Jalan alternatif lama Dan Gak ada pajak Tol ya Kalau Tapi Kalau ikut jalan ini Perbandingan dengan Ikut jalan Disini Itu Memakan Waktu 2 jam Lebih lambat Daripada kita Ikut disini ya guys Masya Allah Tawaruk Allah Guys Ianya Udah pada gundul guys Ini Bukit Kapur Dulu sih Gak kayak gini-gini Banget ya guys Kalau Kalau Kalian lihat Udah Udah pada gundul Semua Gak ada Ini ya Gak ada pohon Kasian ya guys Gak tau lah Mungkin Mungkin pemerintah sini Memang Udah Dinin Udah Dijinin Ya Pastinya ya Udah dapat izin ya Gak mungkin Orang ngepongkar gunung Segede Gini Ilegal Gak mungkin Oke guys Kita lewat Di terowongan Di terowongan yang berketinggian 4 meter 75 100 meteran 100 meteran gitu mungkin 1 kilo lah 1 kilo atau berapa Pastinya masih Gak kurang memahami Ini guys Oke Kita ikut Tol plus Namanya Tolnya plus Ya Kayak gini lah guys Sama juga ya Kayak Indonesia Di depan sana Saya bersimpangan Sempadan Daerah Ipoh Jadi kita ini Udah masuk ke Ipoh Guys Masuk ke Ipoh Terus ke Simpang Pulai Ke Gopeng Bahan Tak jauh lagi ya guys Kita udah di R&R ya Tempes Kita rehat dulu Kita dinginin dulu Apa ini Kita dinginin dulu Ban kita Udah panas ya guys Udah 2 jam perjalanan Kayak gitu lah Kita rehat Sejena Kita cari makanan guys Kayaknya udah lapar nih Perut nih Makanan Jadi minuman ya guys Sekarang udah jam 5 ya guys Kita tadi pergi Kita tadi pulangnya Pukul 3 an gitu dah Oke Kita dinginin mesin dulu guys Kitanya turun Dan Cari makanan Kita masuk dulu ya guys Meji goreng Tinggarin luskan Guys Beho Tinggarin luskan Begitulah Kita mau makan apa ya Kita cari Makanan dulu Akhirnya Dua sirap Bandung Cingcow Dua ringgit Sirap Masih ekonomis ya guys Bapau Makanan-makanan Kayak gini Dari pap Dari pap Binkong Pap Binkong Ini namanya Oke guys Kita udah makan Kita Pukulang pulang dulu aja ya Oke Bismillah Sambung Sambung nanti Sambung nanti Oke Guys Kita udah Memasuki Kawasan Bukit Beruntung ya Mungkin Kalau gak salah Gak sampai Sejam lagi lah Kita masuk ke KL Bismillah Selamat ya Matahari pun Udah mulai Men Nah ini guys Udah mulai turun Agak gelapan Jalannya Oke guys Nah Teman-teman Kalau udah ada Lampu kayak gini nih Kalau udah ada lampu Berarti kita udah Mau masuk ke Kawasan Kuala Lumpur Ya bener-bener Ada lampu kayak gini nih Udah Ini juga ya teman-teman Udah hampir Maghrib disini Ternyata Perjalanan kita Lima jam lebih lah Teman-teman Yes Bener banget Di depan itu Palasatol Jalan Duta Jadi Kita kalau Dari Kedah Atau dari Perak Memang Jalan ini lah Dan Kita udah Masuk ke Kawasan Kuala Lumpur Guys Alhamdulillah Selamat Lima jam Perjalanan Melelahkannya Hari ini guys Kita tambah Nilai dulu Kita isi Ulang Dulu Guys Ini lori Kelapa Sawit ya guys Tidak tahu Tidak tahu Mau padaku Gimana ini Dan Buat teman-teman Yang belum subscribe Tolong subscribe Ya teman-teman Subscribe itu gratis Kok Gratis banget Untuk bakat kalian Dan Bentar kita Kita akan Tanya-tanya Seputar Gajinya Berapa Dan Apa Persyaratannya Bentar lagi Udah mau Maghrib Teman-teman Perjalanan Lima jam Lebih Jauh banget Melelahkan Teman-teman Oke teman-teman Kita Lihat tarifnya Dari Perak Ke Kuala Lumpur Berapa tarifnya Kita Lihat 31 ringgit Jadi Tidak cukup Kita Isi Ulang dulu Tidak ada Masih Baki Kurang Jadi Dari Perak Ke Kuala Lumpur Itu Tarifnya 31 Ringgit 90 sen Guys Oh Guys Jadi Tambah Nilainya Itu Harus Jalan Guys Itu Tidak ada Orang Aduh Kok Dia Tulis Tambah Nilai Kalau Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh